Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir memastikan DCS Bacalek DPRD Riau tidak ada yang bermasalah secara hukum. Kendati ada Bacalek yang dikabarkan menjadi terperisa, namun Ilham memastikan hal tersebut tidak menggugurkan pendaftaran Bacalek bersangkutan. Kabar adanya Bacalek DPRD Provinsi Riau yang bermasalah dengan hukum dijawab Ketua KPU Riau Ilham M. Yasir. Menurut Ilham, saat ini belum ada laporan dari masyarakat yang mempersoalkannya. Kendati demikian, Ilham menegaskan jika Bacalek masih berstatus terperiksa atau tersangka dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka Bacalek bersangkutan tetap sah sebagai peserta pemilu. Itu di Kabupaten yang saya sertaur ke Provinsi Gler. Statusnya Kabupaten, tapi saya tidak sampaikan ke teman-teman, terutama defisi teknis, melipat Joni ya, mengingatkan kalau dia statusnya terperiksa, tersangka, itu dia menggugurkan. Kecuali yang menggugurkan itu ternyata umpamanya ada, tapi tidak terjadi ya. Ternyata yang bersangkutan itu sudah putusan pengadilan, sudah ingkrah gitu ya. Nah, di tengah-tengah DCS ya, nah itu memang harus TMS. Kalau yang terkait hal itu, itu mempengaruhi terhadap syarat gitu ya. Itu untuk provinsi clear. Clear, provinsi clear. Cuma itu tadi yang muncul di dua partai gitu. Soal adanya aduan masyarakat terhadap DCS DPRD Provinsi, ilham membenarkan jika memang ada laporan dari masyarakat yang masuk. Hanya saja laporan tersebut yakni berupa aduan tentang adanya bacalek yang terdaftar di dua partai sekaligus. Bili Pranata, Tejo Sediro, Cirei TV melaporkan.